Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu apresiasi channel ini untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy the video. Berat naik, baju jadi sesak. Don't off else, ayo kita mulai masak. Gue mau masak, masakan High Line. Nah, buat kalian yang belum tau cara masak, masakan High Line, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Pertama, kalian harus mendekati ke cooking potnya dulu. Nah, lalu pilih yang reserve food. Nah, gue akan buat yang High Line jerky ini. Bahan High Line jerky adalah raw loin, lalu ada raiment, dan yang terakhir adalah item ini. Nah, gue bakal pilih yang jumlahnya 171, lalu langsung kita craft aja. Nah, jadi deh High Line jerky gue. Nah, kemudian gue mau masak nih, High Line Candy. Dia membutuhkan tiga bahan dan menggunakan item yang sama nih. Yaitu yang jumlahnya sekarang tinggal 165, lalu gue buat High Line Candy-nya dan jadi deh High Line Candy satu buah. Nah, selanjutnya gue masak, masakan High Line yang terakhir, yaitu High Line Fit. Nah, bahannya sama dan juga membutuhkan item yang sisa 159 buah nih. Lalu kita masak aja dan jadi deh High Line Fit-nya. Bahan-bahan tersebut bisa kalian dapatkan di World Windy Fjord. Bahan masakan raiment bisa kalian temukan di lokasi ini. Gue biasa mencari raiment di lokasi ini. Nah, kalian bisa hunting fjord rae ini nih. Kalau kalian udah membunuh fjord rae ini, kalian bisa mengkuliti fjord rae ini untuk mendapatkan raiment. Kalian bisa menyebeli High Pack Crocive ini untuk mendapatkan rauloin. Nah, bahan buah-buahan bisa kalian dapatkan dengan mengarif semak-semak ini untuk mendapatkan sweet berry dan zephyr berry. Bahan terakhir, item yang jumlahnya banyak seperti gue punya tadi, kalian bisa dapatkan dari farm, yaitu spice. Nah, kalian bisa menanam spice lalu memanennya nih. Nah, masing-masing tanaman yang kalian tanam itu memiliki grade yang berbeda-beda. Untuk sekarang, gue hanya menemukan 3 grade, yaitu grade 1, grade 2, dan grade 3. Nah, benihnya kalian bisa beli di NPC ini dan kalian pilih spice seed. Lalu kalian putih sesuai jumlah lahan. Jumlah lahan gue masih 4 nih, jadi gue hanya membeli 4 benih. Lalu gue akan tanamin spice seednya. Itulah cara memasak, masakan high line, dan bahan-bahan untuk memasaknya. Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai akhir. Like video ini, subscribe channel Kagetora Kadzama. Nyalakan loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap video terbaru yang gue upload. Bagikan video ini di sosial media kalian ya, di Facebook, Instagram, Whatsapp, semuanya. Thank you and bye-bye. sub indo by broth3rmax